Dikatakan yang tidak-tidak, masa iya sebodoh apa Abdul Sohman mengharamkan catur? La ilaha illallah mu'madur rasuluh Hadirin yang kami banggakan Melihat bunga sedang merekah Akan terlihat sangatlah indah Tema tablik akbar pada hari ini adalah Santri sebagai generasi khairul ummah Dan untuk menggali lebih dalam lagi Untuk pembahasan tema ini Marilah kita simak bersama Tausiyah dinia Alladhi sayakumu bi'ilqo'iha Sohibul fadilah Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad LCMA Ya tofadol siadatuhu Masyukuran Mau berdiri mau duduk Tapi kelihatan semuanya gak ya Ada itu layar Kelihatan Oh berdiri Oh berdiri Tapi meskipun capek berdiri harus teruskan dengan duduk Ya mau gak mau gak silakan Gak berdiri katanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad Ibni ablillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa manda'a bid'awatihi Wa astanna bisunnatihi Ila yawmi liqai rabbihi Fadilatu syaikh Kiyai Hassan Abdullah sahal Hafi'ullahullah Wasaddadah khutah Matta'anallahu bituli umrihi Para Ustaz Alim ulama Al-afadil Para Santri Masyarakat Yang hadir pada subuh Penuh barakah ini Muslimin muslimat Tak dapat saya sebut satu persatu Insyaallah Kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Tidak sama antara tausiyah Di stadion Tanah Lapang Sepak bola Dengan Berada di pondok pesantren Yang tua 93 tahun Lebih penuh dengan keberkahannya Doanya Maka ada rasa Sungkan Ada rasa segan Ada rasa cemas Ada rasa takut Dan saya yakin Kiyai melihat itu Maka beliau Cairkan suasana Dia lihat Ini Ustaz Ini Ustaz Sedang tegang Akhirnya Beliau ngobrol Santai Memperlihatkan kepada kita Bahwa Ada yang lebih tinggi Daripada nasihat Yaitu Hikmah Beliau tidak mengatakan Ustaz Mencairkan suasana Sehingga Menemukan berpuluh Berpuluh kali Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad S.A.W. itu Bawaannya Seram Menakutkan Sedikit-sedikit Neraka Sedikit-sedikit Mati Tidak Tapi Nabi juga Berkata Tidak masuk surga Orang tua Menangis Orang tua Itu Kata Nabi Bukan orang tua Yang tidak masuk surga Hanya saja Nanti ketika Sampai di surga Itu Semuanya Mudah kembali Dan kata-kata Yang dipilih Kata-kata Yang dipilih Hikmah Bahkan nama Artis yang dipilih Pun Afgan Itu bukan Sembarangan Bukan asal Sebut saja Beberapa tahun Yang lalu Saya diundang Menyampaikan Tausiah Dalam sebuah Program Nama programnya Dokter Yatim Karena ada Satu program Di Indonesia Ini Anak yatim Yang disekolahkan Sampai dokter Sampai dokter Spesialis Dan yang Unik adalah Tidak hanya Ceramah Tausiah Tapi ada Disana Show Lagu Konser Musik Dan artis Yang datang Adalah Afgan Dan ketika Saya tanya Kenapa Afgan Ternyata Afgan salah satu Artis Kalau dia show Itu hasilnya Dia sumbangkan Untuk Program Dokter Yatim Wallah Masya Allah Jadi ketika Kiai menyebut pun Itu artis-artis Yang luar biasa Ada pun Messi Dan Leonardo Ronaldo Itu beliau Sebut juga Tapi sudah Murtad Masya Allah Tawaraka Allah Sampai Selevel itu Semuanya Penuh dengan Hikmah Mudah-mudahan Kita hidup ini Tidak hanya Sampai pada Tingkat Memberi Nasihat Tapi sampai Kepada Hikmah Diamnya Adalah Fikir Geraknya Adalah Zikir Senyumnya Adalah Hikmah Muramnya Pun Adalah Juga Kecaman Terhadap Perbuatan Keji Dan Mungkar Betapa Kiai Sudah berhasil Membuat saya Sanggup Tegak Berdiri Di depan Hadirin Hadirat Pada subuh Yang penuh Dengan Barakah Ini Saya Bertanya Kiai Saya duduk Apa berdiri Antahur Terserah Makna Minta berdiri itu Supaya saya Ada alasan Ketika Tau siahnya pendek Mohon maaf Karena berdiri Tapi beliau Katakan Nanti Kalau lelah berdiri Sambung Dengan duduk Masya Allah Tabarakallah Ada bahasa Untuk Tilmiz Ada bahasa Untuk Kiai Ada bahasa Untuk Talib Ada bahasa Untuk Matlub Selama ini Saya sangka Ada Susunan Uslub Bahasa Ada Mufraudat Untuk Tilmiz Dulu kita Dikenalkan Begitu Itu Mufraudat Tilmiz Tapi Ternyata Sampai Digontor Sampai Mikrofon Pun Ada Mikrofon Tilmiz Diganti Masya Allah Tabarakallah Semuanya Adalah Hikmah Bagaimana Supaya Abdul Somad Yang tidak Tamat Pesantren Yang level Paling Bawah Ini Bisa Pede Bicara Digontor Dan Di depan Santri Maka Diberikan Supaya Diusulkan Menjadi Anggota IKPM Kehormatan Begitu Cara Mengangkat Masya Allah Duduk Di samping Kehormatan Luar biasa Lazis Tapi Ada rasa Takut Cemas Begitu Cara Beliau Mengangkat Untung Ada Namanya Anggota IKPM Kehormatan Masya Allah Tabarakallah Jazakumullahu Khairul Jazak Tema yang diberikan Kepada saya Dengan tema Santri Sebagai Generasi Khairul Ummah Dulu saya Bebas Ceramah Tausiah Apa yang Mau saya Sampaikan Tapi hari ini Tidak boleh Mesti Sesuai Dengan tema Keluar dari tema Akan ada Pemeriksaan Asya Allah Tabarakallah Santri Kalau ada orang Mengatakan Santri ini Hanya ada Di Indonesia Mungkin Namanya Iya Tapi Substansi Maknanya Maka Sesungguhnya Sohabat Itu pun Mungkin Juga dapat Dikatakan Santri Karena Rukun Pesantren Ada Pada Nabi Muhammad Dan para Sohabah Ada Kiai Ada Tempat Belajarnya Ada Kitab Dan programnya Ada Manhajnya Maka Kalau dilihat Itu pada Diri Rasulullah Dan para Sohabat Siapa Kiainya Sayyidina Wa maulana Muhammad Sallallahu Sallam Siapa Santrinya Al muhajiruna Wal ansar Walladzina Taba'uhum Bi ihsan Ula'ika Mereka itu Radiallahu Anhum Waradu'an Apa Kitab Yang mereka Pakai Wa ma Yantiqu Anil Hawa In Hua Illa Wahyun Yuhah Siapa Penjelasnya Rasulullah Sallallahu Sallam Apa Penjelasannya Apakah Mereka Boarding Tinggal Menetap Ahlu Sufah Yang diketuai Oleh Abdus Syams Yang namanya Berubah menjadi Abdurrahman Ibn Sahar Ad-Dusi Tapi karena selalu Membawa Kucing Masya Allah Mengingatkan kita Tentang lagu Tidak hanya ingat lagunya Tapi ingat juga Mudabir-mudabir Yang dulu Masya Allah Tabarakallah Ada suara Yang bisa mengingatkan Ada harum-haruman Yang bisa mengenang Masa lalu Kalau itu kita cium Kita akan mengenang Tapi ada nyanyian Lantunan Yang mengingatkan Tentang perjuangan Dan bunyi ini Mengingatkan kita sudah Masuk Pukul Lima Abdurrahman Bin Sahar Ad-Dusi Dikenal dengan Ya Abahir Kata Nabi SAW Ya Abahir Tasirnya Hurairah Maka dikenallah dia Dengan Abu Hurairah Radiyallahu'an Satu diantara Tujuh Sohabat Yang paling banyak Meriwayatkan Hadis-hadis Sunnah Rasulullah SAW Jadi posisi kedudukan Mereka itu Substansinya adalah Mereka santri Menurut bahasa kita Dan beliau adalah Kiai Kemarin beberapa hari Yang lalu saya ditanya Oleh salah seorang kawan Ustaz Soman Apa beda Ustaz dengan Kiai Saya katakan Ustaz itu Sepengetahuan saya Dari bahasa Turki Maksudnya adalah Guru besar Makanya di Al-Azhar Disebut ketika dulu Kami belajar Al-Ustaz Ad-Duktur Ahmad Omar Hashim Raiz Jamiatil Azhar Al-Ustaz Guru besar Sampai ke tempat kita Guru ngaji pun Ustaz juga Jadi betapa Kita ini Masyarakat yang Egaliter Sesuatu yang tinggi Diturunkan ke bawah Orang Mesir juga Begitu Dulu panggilan Basha Itu amat sangat tinggi Ali Basha Tapi begitu sekarang Sampai super angkot Pun dipanggil Ya Allah ya Basha Ya Basha Artinya apa Panggilan yang Begitu tinggi Dan kabarnya Ada kawan saya dulu Sekolah di Saudi Arabia Katanya disana Semua dipanggil Sheikh Ya Allah ya Sheikh Kata beliau Wallahu'alam Tapi saya yakin Periwayatnya Siqoh Adil dan Bobit Suatu ketika Sheikh Usaimin Sedang datang Berjalan Ada seekor anjing Di Riyad Apa kata Kawannya itu Kata dia Ya Allah ya Sheikh Roh ya Sheikh Sheikh Yimsi Artinya Sampai semua pun Dipanggil Sheikh juga Betapa Penggunaan kata Tidak hanya Dimiliki oleh Sesuatu yang tinggi Bagaimana Itu direndahkan Diturunkan Membumikan Istilah-istilah Nah Bagaimana Dengan Kiai Dulu Masyarakat Jawa Sesuatu yang Hebat Sampai Gending Sampai Tombak Sampai Keris Dipanggil Dengan Kiai Bahkan Mohon maaf Beribu maaf Sampai Kerbau Berwarna Putih pun Dipanggil Kiai Makanya Kalau ada Kiai Tidak bisa baca Kitab Itu Kiai selamat Tapi begitu Islam datang Nama ini dirubah Kenapa Ada perubahan Substansi Makna Membaca kitab Lengkap dengan Akhlaknya Lengkap dengan Canda tawa Yang jauh Daripada dusta Kehormatan Dan kemuliaan Maka apa Maknanya Disana Ada santri Disana Ada Kiai Disana Ada ulama Disana Ada Alim Dan disana Ada Muta'alim Maka unsur itu Ada pada Sahabat Pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Khaira ummah Suatu ketika Duduklah Mu'ad bin Jabal Bersama Dengan Huzaifah Ibnul Yaman Bersama pula Bersama mereka Ubay Ibn Ka'ab Radiyallahu anhum Ajmain Datanglah orang Yahudi berkata Apa kata orang Yahudi Kami Kata orang Yahudi Lebih baik Daripada kalian Dan agama kami Lebih baik Daripada agama kalian Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Ayat Kuntum Khaira ummah Ukhrijat Linnas Kamu adalah Umat yang terbaik Membatalkan Itu semua Sampai-sampai Ketika datang Sayyidina Umar Ibnul Khattab Radiyallahu anhum Membawa lembaran-lembaran Taurat Nabi bertanya Mahadha ya Umar Apa yang kamu bawa ini Wahai Umar Lalu kemudian Umar menyebutkan Ini lembaran Taurat Nabi mengambil Dan menyobeknya Apa kata Sayyidina Umar Lau kana Musa hayyan Ma wasa'ahu Seandainya Musa hidup Dia pasti ingin Menjadi Umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan suatu ketika Pernah Nabi berkata Ada dulu mereka Beribadah selama Lapan puluh hari Lapan puluh malam Lapan puluh tahun Lamanya Ibadah mereka Malamnya mereka Qiyamul Lail Dan pagi Sampai petang Mereka berjihad Fisabilah Tak pernah mendustai Melakukan perbuatan Maksiat kepada Allah Tarfata'inin Walaupun sekedip mata Malamnya Qiyamul Lail Siangnya jihad Fisabilah Mendengar cerita itu Pada sahabat Menunduk Bersedih Karena umur yang paling pendek Adalah umur kita Sedangkan usia Pendek Jasad Tubuh fisik Adalah umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi ketika Bersedih umat Muhammad Langsung Allah Membahagiakan mereka Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Inna anzalnahu Fi Laylatil qadr Wama adraka ma Laylatul qadr Laylatul qadri khayrum Min alfi syahr Apa maknanya Kita boleh umat Paling pendek usianya Kita boleh umat Paling kecil tubuhnya Tapi amal kita Lebih daripada Amal mereka Maka jangan pernah Berkecil hati Menjadi umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dulu saya Termasuk yang minder Bukan hanya Berkecil hati Tapi berkecil tubuh Tapi pagi ini Saya dibahagiakan Kurus Berarti awet Masya Allah Hari ini Kalau ada yang Mengejek-ejek saya Insya Allah Video itu Saya akan potong Saya akan share Terus terang Ada juga orang Yang mendefinisikan Bahwa yang berwibawa Itu adalah yang Tegap dan gagah Perkasa Tapi hari ini Saya merasa Perkasa Bahkan ada dokter Yang menyarankan Saya supaya Minum susu SKM Tiga kali sehari Susu kental manis Ustaz Somad ini Nampaknya Menyedihkan Kata dia Memprihatinkan Coba Ustaz Minum pagi sekali Siang sekali Sore sekali Andailah Saya kegontor Lebih dulu Daripada ketemu Dokter itu Tentu saya dapat Menjawab Lebih baik Kurus Tapi awet Tapi saya datang Belakangan Akhirnya Saya ikuti Saran itu Saya minum Tiga kali sehari Sebulan saya minum Setelah ditimbang Tak ada perubahan Saya telpon lagi Pak dokter Gimana ini Tidak ada perubahan Akhirnya Kata dokter itu Ustaz Terima saja Ini sudah takdir Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa fisik Bukan lagi Menjadi acuan Datanglah Sayyidina wa maulana Muhammad S.A.W Inna Allah Ala yanzuru Ila ajisamikum Allah tidak melihat Bentuk tubuh kamu Wala ilasuarikum Allah tidak melihat Rupa wajah kamu Walakin yanzuru Ila kulubikum Yang dilihat Allah adalah Hati kamu Wa amalikum Amal Etos kerja kamu Ini yang diajarkan kita Itu hadis Kelas 1 Tajribi Masih ingat Hafalan dulu Apa maknanya Bahwa jangan Berkecil hati Dengan fisik Karena ada yang lebih Hebat dan mulia Allah memuji kita Hai kamu umat Yang berasa kecil Dengan fisiknya Merasa kecil Amal karena usianya Pendek Kata Nabi Umur umatiku Ini Antara 60 dan 70 Sedikit sekali Yang mencapai Lebih daripada itu Apa maknanya Allah ingin Memuji kita Kuntum khaira Umah Kamu Adalah umat yang terbaik Tapi dalam kitab Tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Termasuk Tafsir yang tertua Yang sampai di zaman kita Berasal dari Kalangan Salaf Walaupun dia bukan Arab Tabari Menunjukkan dia Berasal dari Tabristan Dan kita pula Tidak merasa Berkecil hati Walaupun kita bukan Arab Makanya saya Kalau berada Di tengah Para habaib Berada di antara Para ulama Yang berasal dari Arab Saya tidak merasa Berkecil hati Walaupun mereka Arab Saya Arab-Arab cemas Saya Arab maklum Kenapa? Karena ulama-ulama Kita ternyata Siapa ulama Tafsir? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Tabristan Dari mana Kitab Sahih Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughira Bin Bardisbah Bardisbah Mu'allaf Persia Masuk Islam Berasal dari Bukhara Bukhari Oleh sebab itu Sekarang Uzbekistan Kita merasa bangga Kita merasa bahagia Kenapa? Karena ternyata Yang menyusun Para kitab-kitab Itu pun Terdiri dari Para ulama Makanya ketika ada Seorang talib Pelajar Munakasah Doktura Risalat Doktura PhD Doktor Of Filosofi Di Maroko Ketika itu dia menulis Dan dia berkata Mohon maaf Ada kekeliruan Bahasa Arab Karena saya Bukan orang Arab Kenapa kata Mushrif Waktu itu? Saya pun juga Bukan Arab Kata dia Dan Maroko Semuanya Kata Abdurrahman Ibn Khaldun Dari mulai Mesir Tunisia Mesir Libya Tunisia Al-Jazair Maroko Sampai ke Andalusia Semuanya Tidak dapat Dikatakan Arab Dan Semuanya Tidak dapat Dikatakan Non-Arab Karena terjadi Pembauran Yang begitu Luar biasa Padahal dulu Sebelum Islam Datang Yang paling tinggi Adalah Quraish Di bawah Quraish Adalah Arab Non-Quraish Di bawah Arab Non-Quraish Adalah Orang berkulit Putih Yang di bawah Itu adalah Habashah Abysenia Ethiopia Tapi begitu Datang Sayyidina Maulana Muhammad S.A.W. Tapi siapa yang paling mulia Yang paling taqwa Maka santri Diajarkan Itu semua Kita dari kecil Difahamkan Itu semua Jangan pernah Merasa kecil hati Kita dibanggakan Dimuliakan Diangkat Derajat kita Oleh Allah Melalui Lisan Sayyidina Maulana Ustaz Abdul Samad Kenapa tidak Baca Bicara Bahasa Arab Saja Ini kan Pesantren Dulu kita Diingatkan Kalau sudah Masuk ke sini Hanya boleh Dua bahasa Arab Atau Inggris Kalau tidak Sudah disebar Ini Jawasis Jasus Ustaz Abdul Samad Ini tidak Semuanya Santri Lima Masjid Dan Musallah Di sekitar Pondok Pesantren Darussalam Gontor Pondor Hadir Bagaimana Bisa Membedakan Mana Santri Mana Tidak Santri Mana Santri Darussalam Mana Yang Tidak Apa Kata Kiai Yang Pakai Peci Hitam Santri Oh Baru Saya Untung Saya Pakai Peci Hitam Asya Allah Tawarak Allah Artinya Apa Nasional Jadi Kalau ada Yang Mau Berbicara Mau Mengajarkan Nasionalisme Datanglah Ke Darussalam Gontor Pondorogo Peci Hitam Nasional Kain Saru Nasional Pakai Jas Pakai Dasi Internasional Kenapa Ustaz Dari kemarin Tidak pakai Jas Tidak pakai Dasi Level Lokal Kalau Kalau ada Orang Berkata Yang Makna Nasional Adalah Menyanyikan Sekarang Lagi Trend Acara Acara Marilah Kita Melantunkan Lagu Indonesia Raya Orang Indonesia Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Biasa Digontor Yang Mimpin Lagu Indonesia Raya Santri Dari Malaysia Itu Baru Luar Biasa Oleh Sebab Itu Maka Bercerita Tentang Bagaimana Mengangkat Harkat Martabat Orang Begini Caranya Bagaimana Memuliakan Tamu Membuat Dia Nyaman Begini Caranya Bagaimana Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Tetap Menjunjung Nasionalisme Dalam Satu Teriakan Allahu Akbar Di Indonesia Di Balik Teriakan Allahu Akbar Tidak Perlu Ada Rasa Takut Kenapa Di Balik Itu Juga Ada Cinta Nasionalisme Kebangsaan Oleh Sebab Itu Kalau Ada Orang Ingin Membentur Maka Sesungguhnya Dia Lupa Bahwa Di Muka Perembul Pembukaan Undang Dasar 1945 Apa Kata Mereka Founding Father Yang Mendirikan Menegakkan Bangsa Ini Atas Berkat Rahmat Allah Dan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia Memang Betul Di Pancasila Dikatakan Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi Coba Lihat Tuhan Yang Mana Yang Dimaksud Di Pembukaan Ada Syarahnya Kalau Ini Ada Matannya Maka Dijelaskan Dalam Syarahnya Ketuhanan Yang Maha Esa Atas Berkat Rahmat Allah Dan Keinginan Luhur Bangsa Indonesia Jadi Orang Yang Memahami Ini Antara Matan Dan Syarah Mudah Dia Untuk Memahaminya Mudah Dia Dan Santri Yang Memahami Itu Kalau Santri Fahim Tugasnya Bukan Sekedar Faham Tapi Juga Fahama Yufahimu Tugas Dia Juga Tafhim Memahamkan Orang Lain Kalau Sudah Mengingat Tafhim Ingatlah Kita Ungkapan Tashilan 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 Wat Tafhiman Lakum Saudaraku Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa syarat Menjadi Orang Yang Khaira Ummah Itu Maka Syarat Menjadi Khaira Ummah Adalah Apa Kata Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari Salah Satu Penjelasan Tafsir Yang Beliau Nukil Dari Imam Mujahid Mujahid Berguru Kepada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Mengambil Riwayat Itu Dari Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kenapa Dia Yang Lebih Populer Karena Dia Yang Didoakan Nabi Allahumma Faqih Hufid Din Wa Alim Huta Wil Beda Dengan Doanya Untuk Sayyidina Anas Bin Malik Allahumma Aksir Malahu Wawaladahu Allahumma Aksir Malahu Banyakkan Hartanya Orang Lain Tanaman Panennya Satu Tahun Sekali Tapi Anas Bin Malik Satu Tahun Panen Dua Kali Dan Anas Bin Malik Sebelum Meninggal Dunia Dihitung Jumlah Anak Keturunannya Cucunya Hampir Seratus Orang Begitu Disebutkan Oleh Imam Az-Zahabi Dalam Kitab Siar A'lam Ad-Nubala Biografi Para Ulama Ulama Terkemuka Dan Diurutkan Dari Yang Tertinggi As-Sohabah Radiyallahu Anhum Ajmain Tapi Ini Doa Untuk Orang Ini Khusus Allahumma Faqihu Fiddin Wa'anlim Hurtawil Digelar Dia Dengan Turjuman Al-Quran Karena Orang Yang Paling Bisa Menjelaskan Makna Al-Quran Yang Tersirat Dan Tersurat Jadi Disebut Juga Dengan Hibrul Umah Sampai Sampai Disusun Tafsir Kalimat Penjelasan Dia Dalam Tanwir Al-Mikbas Kumpulan Tafsir Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Diriwayatkan oleh Mujahid Apa Makna Kuntum Khaira Ummah Kalau Mencukupi Syarat Syarat Ini Maka Layak Disebut Dengan Khaira Ummah Tapi Kalau Tidak Cukup Syarat Ini Maka Tidak Cukup Tidak Layak Disebut Sebagai Khaira Ummah Maka Siapa Itu Santri Generasi Yang Khaira Ummah Siapa Dia Apa Sifatnya Sifat Yang Pertama Tak Muruna Bil Ma'af Kenapa Tidak Disebut Ta'muruna Bil Jayid Ta'muruna Bil Khair Ta'muruna Bil Tayyib Kenapa Disebut Ta'muruna Bil Ma'ruf Ternyata Ma'na Al-Ma'ruf Adalah Al-Imanu Billahi Wabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Wal'amalu Bishara'i Ihi Sekarang Kita Sedang Dikaburkan Kamu Cukup Menjadi Orang Baik Tanpa Perlu Ditanya Akidahnya Cukup Menjadi Orang Baik Tanpa Ditanya Apa Keyakinannya Karena Semua Agama Adalah Benar Maka Dalam Islam Yang Pertama Dinilai Dari Seseorang Adalah Marabbuka Man Nabiuka Makitabuka Man Imamuka Pokok Pangkal Yang Pertama Dalam Islam Bukan Orang Itu Baik Karena Berapa Banyak Kebaikan Wa Qadimna Ila Ma'amilu Min Amalin Ketika Amal Amal Mereka Itu Kami Datangkan Kami Perlihatkan Di depan Mata Mereka Lalu Kemudian Kami Jadikan Amalnya Itu Habaan Manthura Seperti Debu Yang Ditiup Angin Seperti Asap Yang Berhembus Hilang Tak Bermakna Sama Sekali Maka Mengapa Dipilih Allah Pilihan Kata Yang Dipilih Allah Penuh Dengan Hikmah Kenapa Allah Memilih Syarat Khaira Ummah Adalah Ta'muruna Bil Ma'ruf Al-Imanu Billah Wabi Muhammadin Sallallahu Aleyhi Wasallam Wal-amalu Bishara'i Ihi Sekarang Ada Usaha-usaha Untuk Mengaburkan Akidah Anak Bangsa Bahwa Semua Orang Baik Bahwa Semua Orang Benar Yang Penting Dia Punya Etos Kerja Yang Penting Dia On Time Yang Penting Dia Disiplin Dalam Islam Kebaikan Hanya Diukur Dengan Akidah Tapi Bukan Berarti Santri Menyalahkan Orang Yang Tidak Seagama Dengan Muhalal Kepalanya Dipancung Bakar Rumahnya Tidak Kita Diajarkan Menghormati Orang Lain Kalau Sudah Masalah Kehidupan Sosial Maka Tidak Ada Larangan Untuk Berinteraksi Sosial Ya Rasulullah Ibu Saya Non Muslim Datang Ingin Berjumpa Dan Dia Sangat Rindu Kepada Saya Kata Asma Ketika Mengadu Kepada Nabi Takut Bertemu Dengan Non Muslim Lalu Kemudian Kata Nabi Ketika Ditanya Bolehkah Saya Menyambung Silaturahim Dengan Kata Nabi Silahkan Bersilaturahim Dengan Bolehkah Saya Memberikan Hadiah Kepada Dia Kata Nabi Silahkan Berikan Hadiah Kepada Dia Diajarkan Kepada Kami Kepada Kita Santri Santriwan Santriwati Dari Kecil Berinteraksi Sosial Dengan Non Muslim Tapi Kalau Sudah Bicara Tentang Keyakinan Akidah Maka Tidak Ada Tawar Menawar Inilah Yang Membuat Sulit Mereka Untuk Mengaburkan Akidah Umat Islam Kemana Pun Dia Belajar Santri Tetap Tak Muruna Bil Ma'ruf Bukan Tak Muruna Bil Jayid Bukan Tak Muruna Bil Khair Bukan Tak Muruna Bil Tayyib Tapi Tak Muruna Bil Ma'ruf Mengajak Orang Mengeluarkan Orang Dari Jalan Syaitan Kepada Jalan Dari Jalan Maksiat Kepada Jalan Taat Ini Tanggungjawab Santri Bersama Kemarin Saya Baru Saja Pulang Dari Muar Jambi Dari Muar Jambi Naik Pesawat Muar Bungo Ke Jambi Dari Jambi Ke Jakarta Dua Kali Nyambung Pesawat Dari Jakarta Ke Jambi Dari Jambi Ke Muar Bungo Sampai di Muar Bungo Bertemu Dengan Sesosok Seorang Anak Muda Lalu Kemudian Mendekati Saya Ustaz Abdul Sohamad Saya Disini Membuka Klinik Untuk Orang Orang Tidak Mampu Anak Yatim Pakir Miskin Dan Dua Terus Saya Seorang Dokter Biasa Dokter Buka Klinik Baru Pegang Pegang Sudah 5 Juta Tapi Ini Luar Biasanya Dimana Khusus Ada Free Gratis Untuk Dua Pakir Miskin Tapi Ada Spesial Dibalik Itu Semua Bahwa Dia Dokter Bahwa Dia Buka Klinik Lalu Apa Bedanya Dengan Yang Lain Dia Katakan Nama Klinik Ini Latansa Kalau Sudah Punya Latansa Pasti Gontor Latansa Lilmiah Latansa Littaba Latansa Supermarket Ada Hubungan Dengan Gontor Saya Alumni Gontor Ustaz Abdul Sohamad Alumni Gontor Buka Klinik Free Gratis Untuk Yatim Du'afa Fakir Miskin Di Muarabungo Jambi Mudah-mudahan Yang sehat Yang sehat Ekonominya Datang juga Berobat Dan bayar Dan gara-gara Disampaikan Ini Semua yang datang Fukara Walmasakin Kenapa Beliau Melakukan Subsidi Silang Ada Orang Kaya Dengan Uangnya Yang Banyak Dialokasikan Sekiannya Untuk Kebaikan Kebaikan Untuk Fukara Walmasakin Apa Maknanya Ternyata Takmurun Nabil Ma'ruf Dilakukan Oleh seorang Dokter Jauh Lebih Bermakna Daripada Khutbah Ceramah Seorang Ustaz Abdul Sohamad Itu Saya Rasakan Sendiri Ketika Masuk Kepedalaman Sampai Di Suku Trasing Sudah Melewati Batas Batas Dari Mana Kita Tahu Sudah Lewat Batas Ketika Kita Buka HP No Signal Sampai Di Dalam Disini Saya Disambut Dibuka Kaca Semua Memanggil Ustaz Abdul Sohamad Kemarin Kiai Jalan Dengan Saya Kaya Tanya Kesantri Kenal Dengan Ini Kenal Siapa Ustaz Abdul Sohamad Di Pedalaman Saya Masuk Satu pun Tidak Ada Yang Kenal Gimana Mau Kenal Mereka Tidak Tahu Itu Yang Namanya Youtube Dan Spiral Mereka Tidak Tahu Mohon Maaf Ini Saya Pakai Mufra Dan Tolib Tilmiz Memakai Sekali Sekali Mereka Tidak Kenal Dengan Saya Lalu Kenapa Mereka Mereka Yang Berada Di Dalam Primitif Animisme Dinamisme Tidak Mengenal Allah Mengapa Mereka Mau Datang Keemperan Masjid Bukan Karena Ceramah Abdul Somad Tapi Karena Ada Pengobatan Gratis Dan Pemeriksaan Ibu Hamil Siapa Yang Melakukan Itu Dokter Kenapa Dokternya Mau Dibawa Masuk Kepedalaman 7 jam Naik Sampan Karena Dia Dokter Santri Yang Dulu Selesai 6 Tahun Lalu Kemudian Melanjutkan Dokter Umum Spesialis Tapi Dia Tetaplah Seorang Santri Dan Siapa Yang Bisa Menembus Fakultas Kedokteran Itu Kalau Bukan Orang Orang Yang Cerdas Orang Orang Yang Terbiasa Menghafal Ini Sulit Pelajarannya Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Lima Pelajaran Dikatakan Sulit Pelajaran Mereka Masuk Pada Pelajaran Pelajaran Fikih Usul Fikih Maka Di dalam Kepala Mereka Bersarang Itu Semua Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Ini Sulit Ini Payah Sulit Pelajaran Bahasa Ini Sulit Pelajaran Ipa Ilmu Pengetahuan Alam Ini Mereka Sudah Dibiasakan Dengan Yang Sulit Sulit Rasa Rasanya Di Bahasa Inggris Tidak Ada Itu Yang Namanya Marfu Mansub Belum Ada Lagi Orang Mengatakan This Is Muhammadun I see Muhammadan I'm Walking With Muhammadin Gak Ada Dan Mereka Sudah Diajarkan Disini Bagaimana Dari Mulai Nahul Wadih Sampai Ke Atas Kalau Ada Santri Menjadi Ustadz Biasa Tapi Santri Apa Makna Ucapan Ustadz Abdul Somad Kalian Tetap Adik Adikku Tetap Tak Muruna Bil Ma'ruf Mengajak Kepada Kebaikan Tapi Jalur Yang Ditempuh Tidak Lagi Dengan Jalur Ceramah Karena Jalur Ceramah Ini Agak Sulit Sedikit Beberapa Ceramah Dibatalkan Bukan Saya Saya Tidak Beberapa Teman Saya Oleh Sebab Itu Tapi Bukan Lewat Jalur Ceramah Dari Jalur Pengobatan Dari Jalur Tentara Dan Polisi Kalian Masuk Kedalam Kalau Kalian Ceramah Berseragam Berikut ini Mari kita Dengarkan Kultum Zuhur Yang Akan Disampaikan Oleh Brigadir Jenderal Apapun Yang Kau Katakan Orang Tidak Akan Berani Menentang Kenapa Karena Ada Pistol Besi Di Samping Apa Bisa Santri Ini Menjadi Polisi Dan Tentara Ustaz Why Not Mengapa Tidak Diperiksa Dada Mereka Bersih Otot Mereka Bersih Mereka Bermain Sepak Bola Kenapa Ustaz Tiba-tiba Ingat Sepak Bola Lihat Saja Stadion Apa Kata Kiyai Rumput Di Stadion Ini Sama Dengan Yang Ada Di Manchester United Tadi Malam Itu Dikatakan Artinya Apa Ini Dulu Lapangan Ini Dulu Rendah Kami Berkeliling Kemarin Rendah Sampai-sampai Sudah Menguning Rumputnya Tidak Sesuai Lagi Disebut Dengan Lapangan Hijau Ditimbun Lagi Tinggi Ditumbuhkan Lagi Rumputnya Menghijau Artinya Apa Badan Mereka Sehat Olahraga Mereka Terjamin Mata Mereka Bersih Hati Mereka Tulus Maka Masya Allah Tabarakallah Mereka Bisa Takmurun Nabil Ma'ruf Dari Jalur Rumah Sakit Mereka Bisa Takmurun Nabil Ma'ruf Dari Jalur Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Tinggal Melihat Bakat Anak Saja Ibu Ibu Bapak Bapak Paling Tahu Kemana Bakat Anak Kalau Dari Kecil Memang Dari Kecil Sudah Hobi Main Semperitan Semperitan Dua Kemungkinan Polisi Atau Wasid Tergantung Kemana Arahnya Artinya Apa Jangan Fahami Takmurun Nabil Ma'ruf Hanya Melalui Jalur Mimbar Khutbah Ceramah Lokakarya Bahwa Ceramah Itu Adalah Da'wah Betul Tapi Da'wah Hanya Melalui Ceramah Perlu Diluruskan Dan Siapa Yang Sudah Meluruskan Pemahaman Ini La Memuji-Muji Dan Menyanjung-Nyanjung Saya Melihat Karena Saya Sudah Ceramah Dari Mulai Sabang Sampai Semeluh Sampai Kepapua Sorong Wamena Wamena Belum Kaimana Raja Ampat Masuk Ke Fak Fak Masuk Fak Fak Tapi Bukan Yang Bahasa Inggris Masuk Kepedalaman Artinya Apa Sudah Sampai Kesedemikian Banyak Berjumpa Bertebaran Alumni Darussalam Andai Tidak Selevel Darussalam Pondok Cabang Andai Tidak Pondok Alumni Andai Tidak Pondok Alumni Paling Tidak Pernah Mengecap Pendidikan Artinya Apa Ini Semua Adalah Ta'muruna Bil Ma'ruf Jadi Hari Ini Saya Bukan Mengajarkan Menyampaikan Sesuatu Yang Belum Ada Bukan Membawa Sesuatu Yang Baru Tapi Untuk Menyampaikan Apa Yang Pernah Saya Lihat Apa Yang Pernah Saya Temui Apa Yang Tauer Yang Tinggi Di Bawa Naik Ke Atas Di Bawah Ada Masjid Berbentuk Kapal Siapa Yang Punya Program Ini Ini Program Luar Biasa Ma'ruf Beribu Ma'ruf Di Bawah Adalah Rumah Makan Sepanjang Mata Memanjang Wisata Kuliner Lahmul Khinzir Siapa Yang Mau Silahkan Datang Tapi Justru Di Balik Lingkungan Ini Azan Berkumandang Di Kami Pun Naik Ke Atas Bersayup Sayup Azan Tak Marahkan Mereka Wisata Kuliner Lahmul Khinzir Ini Tidak Tersinggung Tidak Komplen Mereka Kenapa Di Tengah Komunitas Ini Ada Masjid Rupanya Hati Mereka Sudah Direbut Dengan Apa Menyebarkan Santri Santri Membagi Buah Potongan Buah Anggur Potongan Buah Semangka Potongan Buah Melon Dibagikan Hati Mereka Akhirnya Mereka Berkata Silahkan Azan Silahkan Buat Pengajian Di Lingkungan Kalau Ada Yang Buat Pengajian Di Komunitas Santri Di Tengah Umat Islam Biasa Tapi Di Tengah Komunitas Saudara Kita Non Muslim Tidak Seagama Tidak Seakidah Mengapa Mereka Tidak Mengamuk Sentulah Dia Tepat Di Hatinya Dia Jadi Milik Untuk Selamanya Siapa Yang Punya Program Ini Alumni Gontor Namanya Saya khawatir Disebut Nanti Dia Tidak Mau Karena Dia Takut Riak Karena Di Gontor Dia 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 Ajarkan Untuk Tidak Ria Menjaga Hatinya Jangan Sampai Rusak Tapi Kalau Mau Silahkan Datang Ke Pontianak Sebelum Tanggal Berikut Ini Bangga Kau Ustaz Abdul Somad Ya Saya Bangga Tidak Hanya Program Itu Dikumpulkan Ini Beras Dari Masyarakat Sampai Puluhan Ton Dibagikan Kalau Ada Orang Membagikan Beras Biasa Tempat Kita Bagi-Bagi Beras Itu Biasa Apalagi Kalau Sudah Dekat Pilek Biasa Tapi Ini Pembagian Berasnya Untuk Membagi Beras Itu Mesti Melompati Kandang Al-Kalb Wal-Khanazir Melompati Pagar Rumah Orang Mohon Izin Dibagikan Beras-beras Ini Kepada Orang Orang Yang Tidak Mampu Mereka Mampu Menjadi Mediator Ada Orang Kaya Saking Kayanya Bingung Uang Ini Mau Dibuat Kemana Tapi Ada Orang Miskin Saking Miskin Bingung Apa Yang Mau Dimasak Siang Nanti Dan Mereka Mampu Menjadi Mediator Tidak Tidak Tak Oleh Oleh Itu Jangan Batasi Pintu Surgah Hanya Dari Satu Pintu Saja Jangan Batasi Pintu Surgah Masuklah Dari Pintu Yang Bermacam Aneka Ragam Yang Luar Biasa Dan Alumni Alumni Gontor sudah melaksanakan ini kemanapun dia pergi imannya tak pernah lepas, sampai ke McGill Canada, sampai ke Harvard University, sampai ke Cambridge otaknya boleh Inggris, Jerman Perancis, tapi hatinya tetaplah Makkah, Madinah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, yang keluar dari mulutnya dalam satu hembusan nafasnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris lafasnya fasih mengucapkan, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajib lafas lidahnya fasih mengucapkan ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah tapi di waktu yang sama lafas lidahnya juga fasih mengucapkan internasional workshop, shopping center, syerif dan lain sebagainya kenapa? karena dia tidak hanya diajarkan makharijul huruf, dia juga diajarkan conversation, dia juga diajarkan tentang bagaimana melafaskan kalimat-kalimat yang bagi sebagian orang ini dianggap jangan belajar bahasa Inggris ini dulu, dulu ini dianggap sebagai pengkhianatan karena mereka adalah penjajah jangan pakai pakaian mereka jangan pelajari bahasa mereka jangan belajar bahasa Inggris ini bahasa orang munafik one dibaca one tak sesuai tulisan dengan bacaan tapi di tengah kalau sekarang orang baca bahasa Inggris biasa, dulu jauh sebelum kemerdekaan Indonesia jangankan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 jauh sebelum sumpah pemuda 28 Oktober Masa Allah bertambah satu jam lagi Masa Allah Tawarakallah saya tadi sengaja berdoa supaya mereka lupa bawa kursi rupanya doa kiai lebih kuat lagi kita tidak bercerita sekarang di era milenial orang belajar bahasa asing dulu yang namanya kelas-kelas itu bahkan sebagian tidak dibolehkan karena ingin mengambil sistem halakoh sistemnya musti halakoh bahkan ada suatu bacaan Sheikh kenapa kami tidak mendapatkan keberkahan seperti berkahnya kamu dulu kami belajar di jami kamu belajar di jamiah laki-laki tak sama dengan perempuan dipahami bahwa yang namanya belajar barakoh itu hanya di jami sedangkan di jamiah dengan sistem fusul dan kelas itu menghilangkan barakoh bayangkan ada terobosan pendidikan yang luar biasa sistem halakoh tetap dipertahankan khatam kitab tetap bidayatul mujtahid wan nihayatul muqtasid di tengah orang memahami bahwa talfik itu haram di tengah orang memahami hanya satu madhab saja tapi di tengah komunitas itu mampu ada terobosan baru yang dilakukan oleh para pendiri ma'ad ini mengajarkan pikir perbandingan madhab tapi tidak bingung bermadhab saya dapat berkata berceramah dimanapun berada nanti saya sudah solat di masjid darussalam masjid pondok pesantin darussalam gontor ponorogo langsung di belakang imam kiai di belakang imam mendengarkan bacaan bukan pada solat yang sir bukan solat silent solat jahar solat maghrib solat isya solat subuh telinga saya mendengar bismillah yang dibaca jahar bismillahirrahmanirrahim padahal subuh ini sudah diset yang maju nanti adalah imam kedua tapi saya amat sangat berdoa kepada Allah mudah-mudahan besok subuh yang maju adalah kiai Hasan Abdullah Sahal saya mau mendengar beliau baca kunut apa tidak saya ini termasuk orang yang fanatik bahkan kalau kalah debat saya takwilkan itu ayatnya agak ustaz gimana tentang baca kunut oh mesti dalilnya ustaz wa kunu ma'al qanitin asya Allah tawarakallah Allahumma ahdina fiman hadain wa'afina fiman afair tapi kenapa alumni ketika di tempat lain tidak baca kunut mereka sudah terbiasa dengan itu karena fikir yang mereka baca tidak hanya mazhab fikir syafi'i walaupun dalam pengamalan konsisten dengan syafi'i tapi kalau bertemu dengan yang lain mereka biasa saja kenapa bidayatul mujutahid wanihayatul muqtasid kitab tertua dalam perbandingan mazhab yang ditulis oleh Aferos patungnya masih ada sampai saat ini memegang buku di sebelah kanan tangannya mengerutkan kening tapi patungnya itu duduk di atas kursi saya mau menunjukkan di Spanyol Andalusia untuk menunjukkan dan dia tidak hanya fasih melafazkan mazhab Hanafi Nu'man bin Thabit mazhab Malik bin Anas Maliki Muhammad bin Idris Ashrafi'i bin Ambal Ambali tapi juga dia yang mampu menjelaskan penjelasan-penjelasan apa yang disebutkan Socrates Democritus Aristoteles karena dia juga seorang filosof yang mampu mengkombinasikan bainal-akli wal-nakli mempertemukan bahwa tidak datangpun seorang Nabi seseorang sudah menemukan Tuhan dengan akalnya tapi pengetahuan tentang Tuhan melalui akal tak sempurna hanya mengetahui bahwa ada Tuhan tapi siapa namanya bagaimana dia apa sifatnya hanya mampu dijelaskan oleh Nabi Muhammad oleh sebab itu maka Ibn Rush kitab-kitabnya dikaji di sini dari mana Ustaz tahu Ustaz kan tidak sampai kelas 6 nah dengar-dengar itu hanya dipelajari mereka yang sudah kelas tinggi Ustaz kan cuma sampai tajribita khasus tahu dengarkan boleh tapi setelah kemudian saya belajar saya buka-buka ini ternyata yang disebut guru-guru saya dulu tentang bidayatul mujtahid wanihayatul muqtasid sekarang dikembangkanlah oleh para ulama lalu kemudian datang Syih Wahbah Zuhaili dengan kitab besarnya barulah orang tahu oh begini menurut Hanafi begini menurut Maliki begini menurut Syafi'i makanya kita tidak heran keluar dari Darussalam bisa menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama Kihaji Hashim Muzadi keluar dari Darussalam bisa juga menjadi pimpinan di Muhammadiyah Profesor Dr. Din Syamsuddin kenapa? lijami'i tawa'if wa li maslahatil ummah dia tidak hanya untuk satu golongan saja dia tidak hanya untuk satu ormas saja karena mereka memahami ormas ini bukan tujuan ini hanyalah jalan tujuannya satu li'i'la'i kalimatillah sekarang orang baru sadar setelah dilafalkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ta'adud al-wasilah wahdatul huayah wasilahnya boleh macam-macam subuh ini ada yang datang pakai mobil ada yang datang pakai sepeda ada yang datang naik gojek tapi tujuannya tetap satu Allahu Akbar kemana-mana saya tausiah sekarang masih lagi mengkaji ikhtilap tentang Bismillah Sir Bismillah Jahar pakai kunut atau tidak pakai kunut padahal ini pembahasan sudah tuntas sudah selesai sejak dari zaman-zaman pendiri pondok pesantren Darussalam gontor ponorogo terlintas dalam hati saya kalaulah ada 50% saja jamaah ini tamat gontor tidak sulit saya menjelaskan tentang Bismillah Sir Bismillah Jahar tentang masalah kunut tapi tidak kunut tentang masalah perbedaan-perbedaan mazhab kenapa? karena mereka tidak akan menyalahkan mereka tidak akan fanatik pada sesuatu kalaupun fanatik fanatiknya kepada li'i'la'i kalimatillah la'ilahi lallahu mu'mad rasulullah kalaupun fanatiknya fanatiknya bukan kepada mazhabnya tapi fanatik kepada keseriusan ulama-ulama mazhab mengkaji tentang Quran dan sunnah hadis-hadis rasulullah s.a.w. dimana kita bisa melihat ini real alumni-alumni ini walaupun dia menjadi penggerak seni tapi tetaplah menyuarakan itu kita lihat dalam karya-karya Cak Nun MHA Ainun Najib yang pernah mengutip ilmu-ilmu permata-permata dari para ulama hadir mereka tampil ke depan dari jalur seni dari jalur politik dari jalur politiknya pula saya dulu ketika saya di Maroko masih kuliah hadir waktu itu seminar internasional bagaimana peran pesantren dalam mencerdaskan umat dihadiri oleh seluruh PPI Persatuan Pelajar Indonesia PPI Perancis hadir PPI dari Spanyol hadir ke Maroko karena kebetulan lokasinya di tengah Timur Tengah hadir Eropa pun hadir dan pembicaranya ketika itu adalah Dr. Hidayat Nurwahid alumni dari Darussalam Gontor Ponorogo saya lihat beliau menyampaikan khutbah di KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia rawat lancar bicaranya tanpa melihat teks dalam hati saya nanti kalau saya pulang saya ingin khutbah seperti ini tanpa lihat teks karena di beberapa tempat saya pernah sholat Jumat apa kata orang berbisik di tengah baca koran baca teks Masya Allah Tawarakallah beliau berjuang di politik tidak hanya ketika bertemu di Rabat dulu ketika beliau datang ke Pekan Baru kami terus sambung selalu tali silatul rahim dan tak lama setelah itu beliau kirimkan madu untuk saya madu dari Yaman asli original itulah salah satu menyebabkan saya sehat ini Alaykum bishifa'aini al-asal wal-Quran beli sebelum tutup tanggal berikut ini beliau tidak jual madu beliau hanya kasih saya minum saya minum saya minum setelah itu baru orang nanya ke saya Ustaz minum apa minum madu dari mana dari dokter fulan memberi saya madu mana madu Yaman Ustaz tahu enggak kenapa itu satu kilonya lapan juta Ustaz nyesal saya minum banyak-banyak kalau tahu gitu setetes dua tetes saja masya Allah tabarakallah beliau berjuang melalui politik melalui partai ada berjuang melalui ormas ada berjuang melalui medikal dokter ada berjuang melalui masya Allah tabarakallah ketika saya berceramah di Brunei Darussalam bertemu dengan IKPM Brunei Darussalam bertemu dengan mereka ternyata alumni-alumni gontor cuma waktu itu saya tetap merasa sebagai tamu di IKPM saya tetap merasa sebagai orang luar tapi setelah ini insya Allah saya nanti kalau dimana-mana datang bersama IKPM saya ini anggota juga Ustaz anggota ya dalam kurung kehormatan kehormatan itu bahasa lain artinya gak tamat pesantren insya Allah tabarakallah nanti ternyata masuk surga itu masuk surga itu tidak farda tapi zumara berjamaah dan ketika dipanggil malaikat masuk ke surga rombongan gontor putra satu Darussalam Masya Allah saya tak berkecil hati saya tetap juga yakin dan percaya masuk walaupun anggota kehormatan itu mungkin barisan terakhir kenapa karena paling tidak pernah menggabungkan diri dengan orang-orang salih aku tidak salih tapi aku ingin dekat dengan orang salih supaya apa supaya digabungkan mustahil orang salih itu mahu salih sendirian orang mustahil orang salih pastilah para kiai ketika masuk ke dalam surga mereka cari tentu yang mereka cari murid-murid mereka alumni setelah itu pasti mereka cari anggota kehormatan mana kok orang kaya tok ya insyaAllah ada safa'at Nabi Muhammad s.a.w safa'at uzma semuanya dapat ada safa'at Quran iqra'ul Quran baca Al-Quran fa'innahu ya'tiyawmal qiyamah Quran akan datang pada hari kiamat safi'an li ashabih menjadi pemberi safa'at kepada orang-orang yang membacanya tapi jangan lupa ada safa'at orang-orang beriman para kiai guru kita ustaz kita kedatangan Abdul Somad untuk mencari barokah kedatangan Abdul Somad untuk memperkenalkan ini Abdul Somad ini wajahnya kalau kau tak melihat wajah ini nanti di sana kiai tolong kau cari tapi kadang murid-murid zaman sekarang ini ngomongnya itu na'uzbillah na'uzbillah takutnya jadi doa ustaz lihatlah wajah saya baik-baik kalau tidak kau lihat nanti di surga cari saya ke neraka ente kok pede sekali masuk neraka na'uzbillah tentu itu kelemahan diri dia merasa dirinya rendah merasa hina ma tawadu'a seorang hamba yang tawadu' merendahkan dirinya merendahkan hatinya illa rafa'ahullah maka Allah akan mengangkat derajatnya mudah-mudahan kita merendahkan diri di hadapan guru-guru kita kiai kita wasilah itu yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin saya bukan saya bukan mengingat darajat bukan melihat darajat melihat jam kira-kira sudah berapa menit saya tahu sebenarnya ini mustinya 99 meter ke atas tapi karena dapat mengganggu lalu lintas udara hanya 85 meter saja ustaz Abdul Somad Ustaz Abdul Somad dikasih tahu karena matanya melihat ke atas menara 99 ini nampaknya kalau saya naik ke atas bisa melihat rumah saya di pekan baru sebagian sahabat saya sudah naik tadi malam sampai hati mereka tidak mengajak saya saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala apa maknanya bahwa ini akan menjadi menara nar api menara tempat api dulu Bilal bin Rabah tidak pernah azan di atas menara tidak ada menara masjid Nabawi kalau dikatakan masjid Nabawi itu ada menaranya mohon maaf bukan menantang bukan sok tahu bukan paling banyak baca mana hadis menyebutkan Bilal azan di atas menara tidak ada maka menara ini kapan baru ada menara ketika Islam sampai di Afrika Utara tepatnya di pantai Mediterania yang dibawa oleh seorang sahabi al-jalil bernama Amar bin As pada pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab radiyallahu an sampai di Alexandria mereka melihat satu tiang terpanjang tegak tinggi tiang itu disebut dengan manarah tempat nar api kita menyebutnya mercusuar ketika orang Islam melihat manarah satu sisi fungsinya sebagai untuk menunjukkan orang di tengah laut gelap gulita mana pantai karena tidak ada lampu itu ada pantai karena ada manarah tempat api lalu kemudian muncul ide buang apinya naik ke atas azan dikumandangkan tapi kemudian kemajuan teknologi orang tidak lagi naik ke atas orangnya di bawah suaranya naik ke atas tapi masih ada kabelnya ke bawah pakai kabel muncul masalah kabel dilekatkan sementara kabelnya nyangkut naik ke atas muncul masalah apakah sah sholat imam kalau kabel nyangkut kena taik merpati di atas orang barat itu kasihan melihat kita naik turun dia buatkan kabel eh sudah dibuatkan kabel mempermasalahkan ini taik merpatinya nyangkut sholatnya sah apa enggak akhirnya mereka mikir ini kalau kita lanjutkan pakai kabel nanti mereka kelahi mereka buatkan mic baru wireless akhirnya damailah orang islam siapa yang menyelamatkan kita dari pertikaian pertengkaran mereka maka kenapa kita tidak selamatkan mereka ke jalan Allah ajak mereka ke jalan Allah tapi ceramah Abdul Somad tidak sampai ke telinga mereka Abdul Somad ceramah hanya pakai bahasa Indonesia setitik setitik puasa jawa siapa yang bisa menyampaikan mereka datang alumni gontor menerjemahkan ceramah Abdul Somad pakai dua bahasa translate by English language ditonton nanti oleh mereka dilihat oleh presiden Amerika siapa dia muslim scholar from Indonesia oh kill him mungkin satu yang berkata bunuh dia tapi banyak yang berkata mendapat hidayah ayyah diallahu bikarajulan wahidan satu orang dapat hidayah karena lisanmu khairun min humur na'am lebih baik daripada kau memiliki seekor na'am al-an'am na'am onta yang merah selama di makah perasaan tidak pernah melihat onta merah bolak balik di padang arofah habis uang 15 rial foto dengan onta tidak ada onta merah onta merah kiasan binatang kenderaan termahal ternyata merah onta merah merah itu bahasa bahasa mereka di Eropa sana disebut mereka apa itu onta merah Ferrari mobil merah yang pintunya satu harganya 2 miliar itu dan kabarnya 2020 ini keluar mobil tidak pakai pintu sama sekali itu bukan urusan kita tapi yang jelas ada yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya apa dia satu orang dapat hidayah engkau tidak ceramah tablik akbar di stadion dengan 100 ribu orang engkau hanya terjemahkan saja video pendek 5 menit 10 menit itu engkau luruskan pemahaman kau jelaskan pada mereka yang motong yang mencari uang dari gagal faham itu kau jelaskan dengan seksama kau buatkan tulisannya kau terjemahkan kebahasa yang kau fahami maka sudah menyampaikan risalah ta'muruna bil ma'ruf sifat yang kedua wa tanhawna anil mungkar sekarang banyak orang mengajak solat harilah kita solat seandainya nabi muhammad s.a.w. itu hanya mengajak orang solat mengajak puasa sunnat tidak mungkin abu jahal abu lahab marah abu sufian tidak akan marah kalau nabi cuma mengajak mari solat mari puasa mengapa mereka marah kenapa yahudi bani nazir bani kuraizah bani kainuqa yahudi khaibar marah kepada nabi karena nabi sudah menyentuh priuk belanga piring kompor mereka cerita tentang lambung perut makan ekonomi maka dalam islam idha qudiyatis solat kalau solat sudah ditegakkan fantashiru fil ard bertebaran di atas muka bumi makanya doa keluar masjid selama ini di pesantren kita hanya belajar selama ini bolak-balik yang dikaji masalah fikih ikhtilap sampai 2 jam 3 jam membahas tentang masalah darah haid darah nifas darah wiladah darah bisul darah nyamuk kenapa tidak dikaji masalah fikih muamalat tentang masalah murabah tentang masalah muborabah tentang masalah minjam meminjam tentang masalah gadai menggadai kemana itu semua fikih muamalat kenapa lebih banyak fokus pada fikih ibadah ternyata islam ritual biarkan mereka zikir ramai-ramai biarkan mereka solat ramai-ramai biarkan ritual tapi kalau sudah menyentuh islam ekonomi ekonomi islam awasi kalau sudah menyentuh masalah politik islam habis oleh sebab itu maka kita bukan inkonstitusional tetap melalui jalur demokrasi berjuang melalui partai dalam demokrasi suara terbanyak suara Tuhan suara terbanyak suara Tuhan jadi tidak lagi benar-salah bengkok lurus hitam-putih mana yang paling banyak itulah Tuhan ayyala salah satu orang ayo nonton bola satu stadion terapkan suara terbanyak suara Tuhan maka kalah solat tapi begitu turun ini santri-santri santriwan santriwati merubah opini publik tidak ada opini publik yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan Winston Churchill tidak ada opini publik yang ada opini yang selalu dipublikasikan maka turun santri ke grace road mereka opinikan tentang pengajian tentang tausiyah tentang ceramah akhirnya apa yang terjadi sekarang terjadi perubahan politik dulu calik-calik turun ke bawah bawa penyanyi dangdut sekarang bawa ustad ceramah masyaallah tapi jangan gara-gara ini sampai perang ayat kata kelompok yang nembak lambangnya pohon kayu kata yang pohon kayu ditembak itu enaknya ceramah di gontor tidak perlu diterjemahkan di tempat lain susah kita kita terjemahkan dipotong orang lapor mereka tetap artinya apa mereka berjuang memahami ini sebagai wasilah ketika mereka duduk di parlemen mereka menyuarakan mereka tidak cerita masalah meroboh dasar negara negara kesatuan republik Indonesia Pancasila undang-undang dasar 1945 NKRI harga mati tapi mereka perjuangkan melalui opini publik yang satu dari bawah tarbiah dan taklim yang satu dari atas melalui aturan perundang-undangan siapa yang paling kuat berteriak menolak RUU PKS rencana undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga siapa yang paling kuat bergerak alumni santri santri perjuangan mereka melalui parlemen parle dari bahasa Perancis bicara june parle pas foncé saya tidak bisa bahasa Perancis itu yang selalu saya ulang-ulang waktu di Maroko kalau ada orang ngajak bahasa Perancis saya tak bisa bahasa Perancis parley bicara parlemen tempat orang yang digaji untuk bicara masuk santri-santri ke dalam mereka masukkan pasal-pasal yang selama ini bicara Islam hanya di masjid yang selama ini bicara Islam hanya di pengajian berteriak mulut ustaz berbicara haram 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 izinnya keluar tapi ketika mereka yang tidak bicara mereka duduk di dalam mereka tidak berteriak keras mereka tidak khutbah mereka tidak ceramah tapi mereka kenapa mereka berani bicara kenapa mereka tidak gemetar bicara depan orang banyak memang betul dalam hatinya la ilaha illallah tak ada yang dia takuti Allah tapi tentunya prosesnya lewat latihan kenapa mereka bicara depan orang itu tidak gemetar mereka muhadorah muhadorah walaupun beberapa kali lari ke tangkap Masya Allah Tabarakallah disini mereka dilatih saya dengan mata kepala sendiri melihat mahasiswa semester enam menggeletar tidak dapat memberikan kata sambutan bukan ceramah hanya jadi protokol Assalamualaikum saya tanya ente ente tinggal disini saya KKN semester berapa semester enam pasti tidak dari pesantren kalau dari pesantren kamu pandai muhadorah bisa bicara depan orang banyak bahwa nanti mau menjadi apa terserah watan hauna'anil mungkar bicara melarang kemungkaran mereka tidak hanya di atas mimbar masjid lokakarya seminar tapi melalui kekuasaan yang ada di dalam genggaman tangan mereka mereka bisa pakai siapa itu inilah dia generasi khaira umma saya selama ini rasa-rasanya sudah selama berceramah baru ini dikasih tema yang luar biasa seperti ini biasanya tema-temanya marilah kita ikhlas marilah kita sabar ibu-ibu sabar suaminya dilarikan orang sabar tapi yang ingin disampaikan adalah bagaimana santri menjadi generasi khaira umma bagaimana mereka menjadi kuntum khaira umma ini pun mereka kaji begitu mendalam kenapa khaira kenapa tidak khairu sampai begitunya bagi sebagian orang ini sepele-sepele saja tapi bagi santri imam salah baca saja masalah baris pun dia luruskan di belakang begitu dia inna anzalnahu fi laylatul qatul laylatil wama adraka ma laylatil qatul laylatul dia tidak boleh diam tidak boleh diam melihat kemungkaran ini salah bukan khairu yang dia kaji sampai imam itu di depan ini laylatil apa laylatul laylatul apa laylatil dia bingung kalau tidak mengerti mana fa'il mana maf'ul tapi ketika dia faham kalau santri tidak punya kekuatan keyakinan dia akan terombang ambing akarnya menghunjam ke tanah akar tunggal pucuknya mencapai ke langit wafar'u hafiz sama sekali dia fa'il dia marfu maka sampai mati marfu sekali laylatul laylatul insyaallah tabarakallah berarti sudah dua jam insyaallah tabarakallah begitulah kita selalu diingatkan karena memang kita manusia lupa lupa tentang pondok diingatkan lagi oh pondokku supaya terngiang di telinga apa yang selalu kita dengar apa yang selalu kita lihat apa yang selalu kita fikirkan apa yang selalu kita renungkan itu yang akan kita bawa mati menghadap Allah saat sakratul maut akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala enam kali insyaallah tabarakallah saya terus terang demi Allah wallahi tallahi billahi nanti digontor itu apa yang akan saya sampaikan mau bicara mau koror disana ada azharyun mau korornya sama mahzubnya sama kiro ahfakotnya pun sama mau bicara tentang pondok kita gak selesai mau bicara tentang mesir ustad ke mesir itu tahun berapa 98 saya 76 Ustaz belum lahir saya sudah minum sungai Nil ya Allah sampai hati ya ya Hasan Abdullah Sahal mau ngetes muhattoroh saya tapi su'uzon kalau saya ngomong su'ul adab kalau saya ngomong gitu ya Allah apa yang mau saya bicarakan nanti waktu saya dikatakan nanti Ustaz samad datang ke gontor siap insyaallah setelah itu baru mikir nanti apa yang mau diomongkan rupanya Allah Ta'ala memberikan kelapangan hati saya yakin beliau pasti mendoakan makanya dari tadi kalau saudara perhatikan rekam dari awal ulang nanti rekaman dari awal dari awal sampai sekarang ini ada gak selama ceramah ini saya ngeliat ke belakang gak ada kan hilang bahan saya makanya saya gak mau duduk di samping apa kalau duduk di samping sekali ya kata beliau habis buyar semua jadi adik-adikku sekalian ini salah satu trik juga trik itu artinya tipuan na'uzbillah nanti mana tahu di tes seperti saya begini caranya santri generasi khaira ummah dia ta'anhaun na'anil mungkarnya bukan cara-cara preman cara dia mana cara dia itu konstitusional cara dia bagaimana melalui parlement dari bawah Ustaz Abdul Somad saya minta itu sampan perahu perahu untuk apa Bapak mau ceramah Ustaz mau ceramah seperti saya masuk ke pedalaman tidak itu preman-preman yang gak sholat saya bawa naik perahu bawa ke tengah laut terus diajari sholat yang gak sholat siap-siap nyemplung masuk begitu cara anak gontor ngajar kok bisa sehebat ini iya kismul amni memang gitu insyaAllah tawarakallah mereka punya style mereka punya gaya yang anak-anak muda dengan gaya anak muda maka biasa saja mungkin di sebagian tempat aneh asing tapi mereka punya gaya mereka cara jalan berbeda-beda karena kenapa demikian sedangkan nabi saja diberikan Allah li kullin ja'alna minkum syir'atau wa min haja ini ada syir'ah ada syari'ah syari'ah jalan wa min haja jalan yang ditempuh tapi tetaplah semua mengajak orang dari perbuatan mongkar makanya kalau ada anak gontor gayanya gaya anak muda pakai celana jeans baju kaos masuk ke tempat-tempat yang belum dimasuki oleh Ustaz Abdul Somad Abdul Somad ceramahnya dari majid ke majid ngajak orang yang sudah baik tapi ada saudara-saudara kita gabung di beberapa tempat saya ceramah ketemu dengan IKPM mereka saya tengok pakai jaket kulit pakai jas pakai jaket kulit pakai celana jeans Ustaz ini alumni gontor sebagian orang mungkin ngejek masa anak pesantren celana jeans baju hantu tapi mereka rupanya punya gaya tersendiri sekarang bisnis apa? ya bisnis kecil-kecilan Ustaz bisnis apa? segan saya ngasih taunya Ustaz tapi ya cukup lah untuk tujuh keturunan mantap karena mereka terdiri dengan jalur entrepreneur ada manusia ini imanuhum fi a'yunihim imannya di mata mereka mereka percaya sama orang kalau mobilnya mahal mereka percaya kalau jam tangannya hebat mereka akan bicara ngomong dengan orang kalau dia punya high style dan ini ditempuh mereka tapi tujuan untuk apa? watan haunanil mongkar mereka tidak menyentuh lantai masjid sholat gimana mau unceramahi mereka orang mereka tidak benar tapi lewat pergaulan siapa yang melakukan ini? santri generasi khaira umma saya yakin dan percaya setelah tausiyah di gontor ini di share akan muncul komunitas-komunitas baru geng khaira umma padahal selama ini kalau saya tausiyah kumpul di beberapa tempat usah semangat kami mau mengenalkan komunitas-komunitas kami silahkan kamu komunitas apa? komunitas tanpa tatu mantap kamu komunitas apa? komunitas jombloan visabililah kamu komunitas apa? komunitas ke depan akan muncul komunitas khaira umma dan itu dicetuskan dari mana? dari gontor darussalam gontor ponorogo ketika komunitas khaira umma ini berkembang dari satu menjadi dua berkembang biar menyebar ke seluruh dunia anak-anak muda dengan berbagai macam gayanya tapi tetaplah santri yang tak murun ambil ma'ruf siapa yang mendapatkan pahalanya putus sampai hari kiamat mati Abdul Soman dimakan cacing tanah selama ini kalau ceramah selalu itu saya ulang mati Abdul Soman dimakan cacing tanah ternyata ada uslub mufrodat yang bukan punya tilmis apa dia? dibalik papan di Sukabumi cuman gak saya bawa di sini nanti di luar udah agak-agak jauh dikit insyaallah tabarakallah bahasa itu kan meniru bahasa itu meniru dulu kita tidak tahu itu maktabun maktabatun dan kita gak pernah komplain maktabun maktabatun kenapa ini muzakar kenapa ini mu'anas alat kelaminnya mana gak pernah kita komplain kata ustaz yang ini yang kakinya empat ini maktabun kalau yang ini maktabatun ya udah ikut aja melu nah artinya apa meniru begitu gaya ustaz diguguh dan ditiru letak murun nabil ma'ruf ajak orang buat baik larang orang buat mungkar kalau itu tidak kamu lakukan wahai khairah ummah aku khawatir Allah akan menurunkan hukuman kepada kamu gunung meletus larfa naik ke atas bumi digoncangkan lautan diledakkan naik dari daratan bergoncang sampai ke tengah lautan naik dari laut ke atas tsunami itu baru yang perempuan kalau yang jantan sumanto mohon maaf kalau kebetulan bayangkan kalau dia naik ke atas hancur berkeping gara-gara apa kalau kamu tidak lakukan itu wahai generasi khairah ummah kalian tak layak disebut dengan khairah ummah ketika hukuman itu turun kamu berkumpul di tanah lapang berbaju putih bertopi putih berhapai putih bersendal putih tapi hatimu hitam karena ada nokta tersaudah titik hitam di atas lalu kemudian kamu mengangkat tangan dan berkata agisna turunkan hujan ya rabbi ya Allah doa kamu tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala penyebabnya hanya karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mongkar oleh sebab itu generasi santri sifat tiga tiga sifat ada dalam dirinya yang terakhir kenapa ini yang dibuat terakhir kenapa susunannya tidak kenapa yang akhir karena nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka khaira khawatimahu wa khairal ayyam yaumanal khakafih kami minta mungkin banyak yang mengawali hidupnya tidak baik berapa banyak orang mengawali hidupnya tidak baik tapi di ujungnya tetap wa tu'minu nabiillah itu yang selalu kita ucapkan Allahumma timla nabi husnil khawatimah berapa banyak orang mengawali hidupnya menjadi santri baik tapi na'uzbillah di akhir hidupnya menguji emas dengan api kalau kita ragu ini emas asli atau imitasi bakar dia dengan api kalau kita gali tanah nampak batu hitam bakar dia dengan api kalau tiba-tiba setelah dibakar dia dengan api sekian jam meleleh muncul kuning ambil tapi kalau setelah dibakar tetap juga hitam buang banyak batu gilingan di rumah menguji batu dengan api menguji orang dengan uang oleh sebab itu berapa banyak santri yang ketika di pondok Masya Allah multazim itu itu sufi baik itu orangnya tapi begitu bergelut dengan masa dan zaman muncul fasadul umara fasadul umah bifasadil umara rusaknya umat ini disebabkan rusaknya umara fasadul umara bifasadil ulama rusaknya umara disebabkan oleh rusaknya umat ulama rusaknya ulama itu disebabkan apa bihubbul jahi wal mal karena cinta bihubbil mali wal jahi wal mal cinta pada kekuasaan hub suhrah cinta pada popularitas wal mal cinta pada harta jadi kalau diurutkan dimana letak masalah kita sekarang umat yang kacau balau karena rusaknya umara umara yang kacau balau karena rusaknya ulama ulama yang rusak disebabkan apa hubbul mal hubbul jah wahub suhrah dan disini dididik itu semua ustaz ablul samad bagaimana mungkin bisa menerima santriwan santriwati 650 ribu satu bulan lengkap makannya asramanya pendidikan dari mana itu ustaz itu karena mereka guru-guru yang ikhlas lillahi ta'ala hanya cukup untuk makan dan kuliah mereka karena mereka melanjutkan satu pagi mengajar sore belajar malam masih menyiapkan ikdad apa yang akan diajarkan esok pagi masih mengontrol tapi mereka tulus keikhlasan hati mereka itulah yang memberikan pengaruh yang luar biasa tapi begitu mereka keluar dari pagar mulai datang godaan-godaan na'uzubillah hubbul jahi wal itu yang paling merusak umat maka beriman kepada Allah di mana ditanamkan keyakinan itu di sini selama ini orang berlajar keyakinan baca buku selama ini orang berlajar keyakinan ada tenta tinta yang ditorehkan di atas kertas tapi di pesantren mereka melihat nyata ada orang yang bergerak ada ayat yang bergerak ada ayat hadis yang nyata di depan mata ustaz abdul somad selama di sini dari tahun sekian selama sekian puluh tahun tidak pernah meninggalkan sholat jumat masyaallah itu saya ingat sampai mati ungkapan bisikan tadi malam tidak pernah meninggalkan sholat jumat di pondok padahal undangan bukan undangan kaleng-kaleng pertemuan pimpinan kepala negara besar nanti di Kuala Lumpur tidak dihadiri demi apa demi bisa sholat jumat bersama santri karena santri dididik akidahnya akhlaknya cara berdirinya bagaimana baca fatihahnya bagaimana keyakinannya bagaimana imannya bagaimana kesederhanaannya ustaz somad rumah pimpinan tidak boleh lebih mewah lebih besar dari bayangkan saya akan tulis nasihat-nasihat ini judulnya tak sampai sehari di pesantren kalau ada judul lagu semalam di malaka tak sampai semalam di pesantren karena tadi malam pun tak sampai semalam karena malam disini ternyata terlalu cepat kami sholat subuh di pekan baru jam 5 lewat 10 disini baru jam 4 sudah azan lebih cepat matahari terbit disini lebih cepat masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala lalaupun matinya lebih lama karena lebih banyak kesempatan Allahumma ja'alil hayata ziyadatallana fi kulli khair wa ja'alil maut rahata lana min kulli syar kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi kehidupan itu menambah amal soleh kalau kau takdirkan kami mati malam ini kematian ini membuat berhenti dari segala dosa itulah makna wa tu'minuna billah keimanan yang nyata pujian tidak membuat melambung cacian tidak membuat murung pujian tidak membuat terbang cacimaki tidak membuat kita tumbang between haters and lovers jadi Abdul Somad datang kemari membangkitkan lagi semangat karena berjumpa di cas lagi ini hp sudah satu mata low bed hang error tapi begitu ketemu dengan kiai ada bisikan bisikan dan tentu mereka membisikan itu bukan asal bisikan tapi ada ilham dari Allah SWT ini sakitnya ini ini yang tepat ini sakitnya ini ini yang sesuai dibisikan itu semua untuk apa dibisikan sampai sedetil itu rumah tidak boleh lebih megah lebih besar daripada pondok tanamkan Abdul Somad panjang umurmu nanti kau harus buat seperti ini harus begini jangan sampai terpukau ini undangan kepala-kepala negara jangan sampai kau tinggalkan sholat berjamaah dengan santrimu tertanam di dalam ini baru yang undang bupati sudah dibatalkan pengajian betapa tegur tapi omongannya bukan tidak omongannya bukan jangan tidak ada saya merasa didikti Abdul Somad nanti kalau kamu diundang jangan nanti kalau kamu bangun rumah jangan itu untuk anak TK jangan buang sampah ya jangan itu pelajaran anak TK untuk orang dewasa bahasanya halus tapi mengena lebih baik halus tapi kena daripada kasar tidak kena Masya Allah itu bedanya kalau tilmis tilmis suaranya melengking tapi tidak masuk kalau syih lembut tapi mengena Masya Allah Tabarakallah kalau begitu cintanya Abu Hurairah membuat lima ribu kata-kata Muhammad SAW itu masuk ke kepalanya karena cinta maka tak heran kita mengapa kata-kata kiai masuk ke hati kita rupanya mereka mengatakannya karena cinta Nabi SAW memandang kita tidak memandang marah kalau Nabi itu marah dia akan berkata masuk neraka aja anam semuanya tapi pandangan dia adalah pandangan cinta dan kasih sayang makanya dia katakan kamu tidak masuk surga karena amal melainkan karena cinta suatu ketika seorang seikh ulama besar Habib didatangi oleh seorang santri bertanya Habib tolong doakan saya kepada Allah mau request doa apa supaya Allah mencintai saya ini aneh doanya selama ini orang kalau doa minta istri yang sudah minta sekali lagi tapi ini kenapa doanya lain kamu minta supaya dicintai Allah kenapa apa alasannya saya menggendong anak saya anak saya maaf kencing anak saya tapi saya tetap senyum dan cium dia saya tidak marah kepada dia kenapa karena saya cinta andailah Allah cinta kepada saya maka dia pasti akan ampuni dan maafkan segala silap dan salah saya begitulah kiai memandang saya beliau memandang saya sebagai cinta mungkin saya kurang adab mungkin saya kurang sopan mungkin kata-kata saya tidak tepat di hati tapi beliau memandang saya dengan pandangan cinta mungkin tidak seperti yang beliau katakan tak sampai ceramah dua jam tapi beliau tetap memaafkan karena beliau memandang dengan cinta begitu caranya insyaallah tabarakallah ibu-ibu pasti mendoakan saya semuanya supaya ustaz abdul somad sehat walafiat istiqamah dalam iman dan islam melihat lonceng ini bergetar juga karena kita selalu diingatkan dengan lonceng makan teng teng masuk kelas teng teng saking traumanya setiap mendengar pun datang rasa takut datang rasa cemas begitulah Allah bisa karena biasa kalau sudah terbiasa istiqamah terbiasa konsisten dibiasakan sholat berjamaah itu semua untuk apa menanamkan itu tapi itu bukan datang tiba-tiba saja mereka yang berkata Tuhan ku Allah melaikat akan turun kepada mereka dan kalau sudah melaikat turun membawa pesan itu apa yang akan terjadi puncaknya jangan kau takut jangan kau cemas ini sengaja dibisikkan ke telinga abdul somad kenapa karena abdul somad sedang berada pada maqam ini sekarang takut cemas ceramah takut bukan takut diperiksa yang ngundang kena periksa takut cemas diusir di alau di video dipotong dikatakan yang tidak-tidak masa iya sebodoh apa abdul somad mengharamkan catur tapi orang tertipu semua semua komen 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 luar biasa takut cemas dibisikkan abdul somad kamu sekarang sedang berada pada maqam takut dan cemas ya Allah akan menurunkan malaikat berbisik ke telingamu ke hatimu kesanubarimu apa kata malaikat jangan kau takut jangan kau sedih jangan takut jangan sedih syaratnya mundur ke belakang syaratnya apa kau mesti membesarkan Allah yang lain kecil takutmu sudah habis semuanya untuk Allah kalau seramai ini jamaah kemana mandang sampai ke ujung mana ada lagi takut kita tapi nanti begitu pulang kan sendiri kun ma'allah senantiasa bersama Allah apa kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar kalau kau sangka kita di Jabal Sur ini cuman berdua Allah yang ketiga kalau kita bertiga Allah yang keempat ditanamkan ma'iyyatullah kebersamaan tapi tak cukup hanya itu fasa yang kedua kalau kau lihat ada orang terbang di atas awan berjalan di atas air jangan terpukau jangan tertipu tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya dalam dalam perintah dan larangan Allah setelah kau katakan di mulutmu dan hatimu Allah setelah itu kau istiqamah janji Allah tatanazzalu alaihimul malaikah malaikat akan turun dan berkata menguatkan jiwa batin hatimu Allah takhafu jangan kau takut setelah itu barulah kau tenang kenapa tenang merasakan hawa aroma surga yang membuat engkau menjadi tenang dan Allah kalau sudah tu'adun Allah tidak akan mungkin melupakan janji-janjinya ini ustaz kok tiba-tiba bahas ayat ini ini yang dibisikkan tadi malam jadi yang saya sampaikan ini semua bisikan-bisikan yang saya terima walaupun tidak dikatakan sampaikan itu tidak terus karena memang itu yang disampaikan ke saya ustaz mesti ceramah bahannya yang baru ini yang baru yang lain lama datang disiapkan santri disiapkan jamaah undangan begitu ramai diberikan kesempatan berbicara berdiri boleh kalau capek duduk boleh air minum disediakan lebih dari 600 ml luar biasa kalau lupa isi ceramah rekaman sudah ada di upload jangan lupa lihat ustaz Abdul Somad official subscribe like and share channel gontor siswa-siswi kita masyaallah tabarakallah tapi tujuan tak lain nanti kalau ada orang bertanya siapa kemarin yang tausiyah di masjid di pesantren Darussalam gontor ponorogo itu ustaz Abdul Somad sanggup dia bicara di depan kiai sanggup dia bicara depan dia bicara tapi tidak ada yang lihat-lihat ke belakang dia ngomong saja dari cara ngomong dia yang tidak putus dan terlalu cepat itu kami paham kalau dia grogi ke gontor apa yang kau cari Abdul Somad apakah kau datang kemari mau mencari popularitas apakah kau datang kemari mau mencari suaka politik apakah kau datang kemari mau mencari dukungan Abdul Somad al-Fakir datang ke gontor hanya ingin mencari berkah dan doa dari orang-orang soleh berharap hidup yang hampa singkat pendek tak bermakna hanya memperebutkan setengah sayap-sayap nyamuk berharap hidup yang hanya berhenti di tengah pohon yang tinggi ucah udara panas terik sengatan matahari di tengah siang Abdul Somad berhenti sejenak di bawah pohon kayu menunggu hari redup setelah hari redup perjalanan pun akan berlanjut apa yang diperbutkan dalam hidup ini setengah sayap nyamuk yang kau kejar jabatan kekuasaan harta popularitas kemasyuran tak bermakna hanya butiran-butiran debu di tengah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kau cari kegontor wahai Abdul Somad apakah pujian orang sanjungan orang kelak semuanya akan diminta pertanggungjawaban dimakan kau dimuliakan orang bukan karena kau mulia Abdul Somad kau dimuliakan orang karena Allah masih sayang menutup segala aib cacat dan kekurangan sampai masanya nanti pada hari itu dibukakan Allah segala rahasia yang tersembunyi sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam akan ditampakkan Allah subhanahu wa ta'ala kegontor apa yang kau cari Abdul Somad itu kan untuk santri-santriku iya saya kan anggota luar biasa anggota kehormatan gak salah juga kalau saya ngomong begitu kegontor apa yang kau cari Abdul Somad tak ada yang mau dicari kecuali hanya doa yang tercetus dari murud yang tak pernah memakan haram doa dari lidah yang senantiasa bertaswih sedikit-sedikit astagfirullah sebentar-bentar astagfirullah duduk astagfirullah berdiri astagfirullah dosanya apa hadis ini yang dulu dipermasalahkan oleh sahabat hadis ini dulu yang pernah dipermasalahkan oleh ulama dalam masalah muskil al-hadith kalau antara hadis dengan hadis bermasalah namanya mukhtaliful hadith tapi kalau hadis dengan ayat hadis dengan akal disebut dengan muskil al-hadith kenapa kiai berdiri astagfirullah duduk astagfirullah dosanya apa bukankah itu yang dikatakan nabi wal-lahi inni la astagfiru ila rabbi wa atubu ilaih aku beristighfar kepada Allah aku bertawbad kepada Allah mi'at tamarrah fil yaumi wal-laylah seratus kali sehari semalam hadis ini masalah nabi tak ada dosanya kok bisa-bisanya dia beristighfar seratus kali sehari semalam ternyata dosa nabi bukan minum khawar dosa nabi bukan bersina dosa nabi bukan ribah apa lupa saja dia sesaat alpah saja hatinya sedetik daripada Allah dia sudah menganggap itu dosa kalau lah itu kita anggap dosa betapa kita bergelimang dosa yang berdiri ini bukan ustad lapendos lelaki penuh dosa mohon maaf kalau kebetulan namanya sama karena saya pernah juga ceramah di satu daerah kenalkan nama saya ustad siapa namanya lapendos yang selalu ustad sebut dalam ceramah itu saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kepertemuan kita di pagi yang penuh dengan barakah yang didoakan nabi Allahumma barik li ummati fi bukurihah berikan berkah pada umatku di waktu pagi semakin pagi kita terjaga semakin banyak keberkahan dan Abdul Somad diberikan kesempatan untuk menerima berkah-berkah doa ini Masya Allah Tabarakallah baru sembilan puluh menit enam puluh tambah tiga puluh sembilan puluh Kiai meminta dua jam ternyata kursinya siap bahannya hilang sementara Kiai bisa menyampaikan tiga jam asapnya satu jam materinya dua jam memang ternyata memang begitulah rupanya level tilmiz jadi kalau Kiai dua jam tilmiz sembilan puluh menit aja mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah a'tadhir uslupnya beri tepuk tangan kailhaj hassan abdullah sahal dan ustad abdul somad untuk maju guna penyerahan kenang-kenangan kenang-kenangan Terima kasih. 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 Terima kasih.